Di luar server ini, itu melalui dua cara, secara otomatis dan secara manual. Nah, secara otomatis tersebut melalui dua smoke detector yang sudah tengahkan, di antara nozzle. Nah, untuk sistemnya sendiri, ketika satu smoke detector mendeteksi, hanya sebatas pemberitahuan atau warning. Nanti ada notifikasi dari bell dan lampu evakuasi yang di dalam. Betul, itu akan menyala ketika satu smoke detector yang mendeteksi. Ketika dari satu smoke detector tidak mendeteksi, tidak ada penanganan di yang terang, atau hanya sebatas silent, tidak ada reset, maka akan terus masuk ke alaran pertama. Jika menyentuh ke detek penggulannya, akan masuk ke alaran kedua. Nah, dari alaran kedua itu tidak langsung meneliskan gas, masih ada di mewaktu. Nah, di waktu itu kemudian standarnya sih di 30 detik, tapi kita bisa atur sampai ke 60 detik. Tapi untuk aturan standar dari Nabi 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 Nabi, dia juga di-tersetiknya di 30 detik. Jadi tidak terlalu tepat dan tidak terlalu lama. Setelah di mewaktu misal tercat di 30 detik, maka otomatis selenoid bekerja untuk menekan smoke yang ada di gas, jadi gas bisa menelis. Atau sistem secara otomatisnya, seperti itu. Terus ada lagi sistem terbatas ini, dia secara manual, Pak. Ya, secara otomatis dulu ya, saya boleh. Berarti selama hanya mendeteksi satu, semua detektor yang mendeteksi itu, dia akan berubahkan, berarti saya akan menarik selenoid ya. Berarti begitu terdeteksi juga ya, semua detektor yang berubah. Jadi semisal ada kejencian di dalam program, yang menjaga, tapi si semisal detektor belum mendeteksi. Tapi gini-gini atau yang berbicara itu sudah mengetahui dulu. Jadi kita tidak perlu menemukan smoke, dua. Jadi kita ada manual release. Kalau misal sudah tahu itu tertidur dari pada smoke, jika manual release, si cover up kita langsung tekan saja, otomatis bekerja ke tuan. Tanpa ada dihidupan waktu, dia langsung buat. Bapak tuan-bapak 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 tuan. Otomatis yang itu menghasilkan selenoid sehingga gas keluar. Jadi produksi sistemnya seperti ini. Ini kan semua kok ya? Iya. Kalau misalnya api panas segera, semua ini kekonteksi? Kebetulan di sini kan kebanyakan kabel, kalau kita ambil simulasi yang lebih diluar dari biasanya ya? Kalau kita ambil simulasi yang lebih diluar dari biasanya ya? Ya. Kalau kita ambil simulasi-nya, kalau api saja yang keluar, terus tidak akan sepuluhnya meraihkan, apakah kalau kita lakukan, kenapa di sini tidak ada pantau, alami CCTV. Nah, akhirnya akhirnya menambah kita biarkan api itu menjala, baru akan penimbulan asam berkelamanya. Karena kan ini ruang asli dingin ya? Kalau kita melakukan detektor juga, nggak perlu digunisasi. Karena aslinya dingin. Seperti itu namanya kayak deteksi cahaya, deteksi-deteksi ada tuh, dari elektronen. Karena dalam berapa jenis detektor, ada asam, berapa jenis cahaya, berapa itu dikabung. Atau sudah ditarai, oh, betul. Tidak perlu kita bangun di situ atau tidak usah, karena dengan otomatis sistem yang diperjalan, sama dengan deteksi. Tipe detektor juga biaya yang lakukan elektronen. Ini biaya yang lebih seksif dari water smoke detector biasa. Jadi ini ya? Iya. Pute smoke-nya berapa elektronen. Jadi ini benar-benar ada yang pesenat direktor biasa, ada yang lakukan elektronen, ada yang lakukan elektronen. Nah, ini yang lakukan elektronen. Jadi, asam pikiran itu juga otomatis. Tapi, seksinya secara asis, kita telah berdesain dari, ya, itu akan membuat pesertan. Nah, itu. Kami akan pesertan. Kalau prosesnya, saya rasa sih, dia pasti tahan, ya. Itu mereka menjadi pedesain, desain itu akan dibahas di, ada namanya di, PPR, Rating PINADENI ya, PINADENI, PINADENI, PINADENI. desain ini, masih disediakan dulu. Disediakan dulu, ya, untuk kualitas sistem proteksi besar-besar-besar, seperti apa. Kalau tidak menurut kesalahan, biasanya kita akan mempunyai, ya, sampai gitu-gitu, ya, sampai. Tapi, setahu saya sih, foto ini, sudah akan berbeda. Sebenarnya mungkin, kalau akan lebih bagus lagi, kalau ada di antara ini, Tapi, sekarang, saya juga tidak. Semua yang ada di IK, semua yang ada di IK, Oh, ya, kalau kita lihat, tapi, secara, secara untuk ini, sudah menandang. Cuma mungkin yang jadi saya sih nanti diserah itu selalu di update juga ya. Pasti habis tahu saya sih, si... Apa yang apa-apa nanti? Rp2.2.2.2 ya? Itu juga seharusnya kita koneksi dengan hasil ya. Nah ini nanti kita coba kasih ini. Kalau tidak, kita isi rekomunasi. Kita isi rekomunasi kayak UGA. Seharusnya pada saat resisti minimitas SD. Harusnya masih lagi. Mungkin ada pertanyaan lain, nanti lagi. Tapan pasitnya belakang. Atau... Tepatnya belakang. Saya ada yang terakhir. Baca lagi. Ini kan semua kalau bintangnya cuma satu, dia belum nge-respon ke orang-orang lewat. Kenapa-nya ya? Betul. Terus untuk kaya TNA-nya udah nyambung? Udah nyambung. Jadi berapa menit, jauh sepuluh-puluh cuma dua. Untuk... Untuk jalan dari semua satu ke semua dua, kita nggak bisa tukar. Karena itu terlalu terlalu kekebalan aja. Semakin terlalu rasa, boleh semakin dekat. Bisa. 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 Dan langkah-tengah itu bisa sepuluh-puluh ke atas. Semua naik dua stop, bisa langsung. Semua naik. Tapi satu dua aja nggak masalah. Bisa aja. Nggak masalah. Kalau ini jumlah dua kali. Nggak masalah. Salah satu masalah tadi ya. Salah satu ya. Tentunya di antara dua detektor ini, ada yang mendeteksi, itu udah masuk ke alaran pertama. Oke. Jadi nomor otak. Ya kalo di... E-mahe aja, dan... Kalau masih... Ini masih lokal, ya, gitu. Itu... Banyak tyun kebedaannya, kalau di... Umaraku анakin kedum. 280 TK. Kalau... Kita Massachusetts, kita Myanmar get that up because it's the Renewest ada ada pembedaan juga Pak antara alam pertama dari alam kedua jadi di alam pertama itu hanya membunuhkan bel dan lampu evakuasi masuk ke alam kedua ada tambahan untuk dikasih lampu dari loristrum jadi ada ada di selamku sama bubi-bibu nanti aja kita di posisi untuk posisi stabil di sini posisi selanjutnya jadi ketika 2 detektor gratis jadi waktu ditunggu itu selesai otomatis selanjutnya bekerja melakukan penerbangan di jabung otomatis setiap ribu kalau sekarang ada misalnya sama kita lepasin kalau secara otomatis jadi kita tidak mungkin tapi kalau sistem gagal mati lampu kalau mau tanya saya satu aman enggak pasangan di dalam aman sampai identitasnya gimana identitasnya ada 200 aman aman kalau ada pernafasan kalau menjaga 2 kalau menjaga 2 kalau menjaga 200 ya aman mungkin kaket-kaket ke-13 di dalamnya di dalamnya ada posisi jarum ketika tidak sisihkan dengan bibir silenoid maka dia belum aktif tapi ketika dia akan juga jajat dengan bibir silenoid maka dia menanggalkan silenoid aktif jadi kenap keluar untuk pengetesan kita pakai paket itu kita pakai paket jadi untuk pakai paket 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 selamat menikmati peteksian pertama indikasi di luar untuk masuk alarm pertama nanti muncul notifikasi dari lampu evakuasi jadi ketika ada penunjuk personal di dalam jadi ada lampu penunjuk terus untuk alarm kedua ketika sudah masuk trigger alarm kedua menyalakan lampu yang sebelah ini lampu blitz itu jadi nanti ada bit lampu untuk gas discharge lamp sendiri itu dia menyala ketika gas berrelease jadi mungkin kita ngetes rambat release ya gas di charge ini dia gak ngetes waktu yang baca aliran gasnya betul dia karena tekanan tekanan gasnya disarankan selamat menikmati bisa ya selamat menikmati oke buku trennya Hai 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 nah Hai pertama Hai itu teman sama Hai 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 dia menyala ketika mcfa tersebutnya power 20 volt jadi standby nya dia harus menyala AC power terus ada pre-discarge, pre-discarge itu dia menyala ketika sudah masuk delay timer, ketika delay timer mulai itu mundur maka pre-discarge ini akan menyala jadi sudah mau masuk ketika di-cars gitu nah ketika di-cars ini menyala ketika si gas sudah rilis atau si selenoid sudah aktif maka lampu di-cars akan menyala upload aktif dia ketika jadi pas posisi delay timer berjalan kita bisa tahan si waktu tersebut nah untuk mana hanya kita tekan tombol upboard dan merah ini jadi posisi semisal udah di detik 15 terus kita pencet si upboard otomatis delay timer akan berhenti gitu dan ketika kita lepas dia akan start ulang lagi dari awal jadi semisal yang tersetap 30 detik udah 15 detik berjalan kita tekan kita tahan kita lepas dia kembali ke 30 jadi start ulang lagi oke pad alarm ketika ada smoke detector atau manual release yang diaktifkan jadi ada trigger pad alarm supervisory kita udah pakai terus sistem trouble-truple ketika ada masalah misal ada trouble ketika ada trouble maka sistem trouble LED trouble ini akan menyala bisa dari semisal mati lampu karena tak enggak nge-supply 20watt dia akan menyalakan profile dan menunjukkan AC power dan si MCV ini akan masih menyala karena masih ada baterai baterai kita diontomati dan normal udah kesukur 20watt secara otomatis dia akan bilang sendirinya jadi ketika posisi trouble cukup kita acknowledge aja misal trouble ada bunyi biasir putus-putus kita cukup menekan ACK jadi kita matikan biasanya aja kita cek masalahnya dari mana kalau saya pengecek kan dia otomatis normal tanpa kita diset beda dengan kondisi alarm 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 Kalau smognya disconnect ke sistem, itu limitasinya sistem trouble? Sistem trouble, misal kabel putus atau selesai maintenance, si smog kurang rapat, nah itu bisa menyebabkan trouble Tapi nanti disini ada yang muncul, di indikasinya ada indikasinya, ada disconnect itu 2 air smoke, open door Sama lara hujung Rampingnya sama Ini tadi perpikir, kelihatan wajib Ini kan dari smog ya? Ya, untuk outputnya Jadi untuk koneksi input dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Untuk outputnya sendiri 1, 2, 3, 4 Relay 1, 2, 3 24 standby Ini tadi input yang panjang ini ya? Input yang panjang ini ya? Panjang ini ya? Oh yang panjang ini input input ya? Betul Ini kayak smog ya? Betul, smog, mono release Mono release ini ya? Iya Untuk output ini? Untuk output 1, 2, 3, 4 Jadi ada 4 connection, NAC 1, 2, 4 Masih ada sebar dengan 1 Berarti yang ke selenoid? Berarti ini ya? Ini untuk bell, horn, selenoid Baik Sampai Laktan Ada itu? Ada itu Ada itu Ada itu Ada itu Ini ada 4 juga? 24 volt? 24 volt? 24 volt? 24 volt? 24 volt? Oke Ini Untuk control i yang bisa saya jelaskan Kita nggak pakai drill Kita nggak pakai drill Karena sistem kita sistem releasing Kalau mungkin alarm gedung kita pakai drill Tapi kalau untuk sistem releasing seperti ini kita nggak pakai drill Ini Ini Kondisi fire alarm panel Kondisi normal Kondisi lampau ini di mana hanya satu yang aktif Yaitu di bagian bawah Seperti ini AC power Kondisi trouble seperti tadi Jadi nanti akan menyalakan lampu trouble Dulu Dan menunjukkan Apa yang trouble Ditahan Dulu Untuk tampilannya tadi seperti ini Jika open fault Seperti tadi Kita semua deteker Lontok bell Seperti itu Kondisi trouble kondisi fire ketika kondisi fire dia akan menyalakan lampu fire alarm ketika ngasih posisi alarm pertama ketika sudah masuk ke alarm kedua akan menyalakan ada tambahan energi pre-charge dan itu berbarengan dengan itu mundur di lay timer tidak ada respon selama 30 detik otomatis dari pre-charge dia pindah pre-charge dan disitulah sisi lenoid aktif meriliskan beda kondisi ketika kita yang aktifkan manual release dia tanpa pre-charge langsung ke pertanyaan saya satu pasien pada saat itu di-charge karena untuk operator ini kan aman ini nanya kaget untuk server ini ada repetansi berarti aman hanya dia memblok oksigen aja jadi dia posisi gas dia nembak menyebar ke luar dia itu menurunkan gas untuk menekan oksigen nyaman untuk menekan oksigen tapi kayak sistem server aman 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 kalau misal kita kita pakai apar yang podel busak karena sistem diwajibkan setidaknya ada apar yang gas menyebar menekan oksigen setidaknya ada apar yang gas dan bayar supresi jika masih bisa ditangani pakai apar mungkin ada apar di inovasi tersebut tapi sebisa mungkin jangan rekomendasinya perlu apar lagi enggak kemungkinan perlu disediakan satu FD36 atau SP36 itu sudah yang 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 itu itu yang itu model 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 FD36 atau SP di model SP SP untuk gas sendiri ada umurnya enggak untuk gas karena dia tidak memiliki masak dia enggak ada masak ada luar tapi si tabungnya sendiri Pak kan pasti dia ada karet sil nah itu yang kita enggak bisa tetap kapan dia tetapi kita bisa pantau pantangnya kita melalui tabung disitu ada terpasang pressure pressure ketika posisi kanan dia jadikan hijau terus merah-merah ketika posisi kanan dia enggak masalah karena mungkin suhu tapi kalau posisi sudah ke kiri jadi dia pengurangan mungkin pengecekan aja terdapat jadi beberapa minggu sekali 9 kali aku mengecek pressure yang besar oke yang saya jelaskan tadi secara kejauh secara otomatik melalui semua detektor pantang 2 ini ini pertama 2 dan secara manual kita ada manual release nah di manual release ini ada 2 fungsi yang pertama untuk menahan delay timer tunangnya upboard switch dan manual release engine release dia untuk meriliskan 200 atau 200 secara manual jadi kita tidak perlu menurut sesungguh detektor faktif ketika di ruang calur mengalami disakel tender disakel takut kan terlalu ada asal tidak karena funginya gelosial dudukkan harus diluar tidak boleh ke dalam ruangan yang sedang sistem sedangnya sedangnya jangan tablet ya ada sehingga khusus yang memang dikabut khususnya kayak akar gitu ya tablet nanti aku buru nyari hitam potong dulu bisa di putus sudah untuk penangan jatuh ini sebenarnya juga penangan-penangan aja yang biasa-biasa jadi setiap satu ala rung, setiap dua ala rung, kalau perasiannya gimana, dua-dua aja selamat menikmati di dalam itu ada nozzol ini di tengah-tengah 2 semok lebih nah gas nanti keluar dari situ menyebar dari situ dia turun akan aksigen akan makanya ketika 30 detik timer waktu udah bekerja nanti DMCF dia akan hitung mundur dari satu menit dari 60 detik itu mundur nah selama satu menit tersebut 10 detik gas rilis 50 detik gas memanuhi satu ruangan dalam satu menit tersebut sebisa mungkin kita jangan lupa konsentrasi gas karena kan kayak gas tersebut kita udah ada penghidungannya Hai ini ada selang-selang intinya Pak Cukup sih cuma kalau mau kalian ditambahin sil di luar ya Oh ya saya sini mungkin untuk beriannya mungkin Hai rumahnya sepatu cek hai 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 mungkin dari hari pertama Hai untuk cek bulanannya mungkin per empat bulan atau per tiga bulan sekali itu wajib kita klinik sismo detektor dan kita coba tes hai 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 mungkin lebih ke sistemnya aja hai 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 mungkin lebih ke sistem terpasang kayak yang lebih sedikit-sedih di batal itu semua tetap karena sensor utamanya dia dari semua tetap ini cukup di lepas kelas Hai kisahnya Hai 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 perawatan perbedaan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton